salam rayu buat semuanya matur sembah nuun support dan dukungannya selama ini sehingga channel ini semakin berkembang ada permintaan bagaimana cara mengisi kodam kepada benda-benda pusaka atau benda-benda berharga sebelum jenengan melakukan pengisian sampan harus paham untuk apa tujuan sampan melakukan pengisian tersebut jadi semua orang itu bisa membuat jimat membuat pegangan mengisi benda itu semua orang bisa asal tahu teknik dan konsepnya nah disini saya akan bagikan kepada panjengan semuanya tata cara mengisi kodam lah apa itu kodam kodam adalah hasil penciptaan dari pikiran kita sendiri dasarnya rasa rasa yang diciptakan energi rasa yang diciptakan dan dimasukkan kepada benda-benda tersebut terus kalau orang yang memiliki kodam itu bagaimana dia hanya merasa memilih merasa memiliki merasa memiliki di saat kodam itu wujud dan dia sendiri yang melihat itu masuknya rana delusi mewujudkan halusinasi ilusi dan delusi nah ini pengisian kodam ini konsepnya disini kita berhalusinasi dulu setelah nyata setelah jelas kita memakai teknik pernafasan pikiran fokus kepada benda yang akan diisi ini sebagai contoh batu saat kita ingin mengisi kodam ke batu ini seperti contoh mau diisi hari mau gitu kodamnya campan harus benar-benar paham konsepnya disini campan tarik nafas dari hidung simpan di perut untuk menguatkan energi pada diri jendengan naikkan ke dada pikiran ini mencipta membayangkan dulu apa yang ingin sampai ini soro harimau kalau harimau berarti disini sampai membayangkan sosok harimau sampai benar-benar jelas dalam pikiran paham jendengan di saat sudah jelas ini sampai keluarkan melalui hidung ke benda tersebut nah ini nanti bisa jendengan cekkan kepada orang-orang yang ahli perkodaman sama ini sama mengasmai pengisian itu konsepnya sama dari rasa energi diciptakan dan dimasukkan roso cipto karso ini mau sampean pakai untuk apa untuk melindungi diri untuk pengasihan untuk apa jadi semua orang bisa pakai mantra enggak usah harus puasakan enggak usah cukup lakukan pahami konsepnya pahami tekniknya bisa sampai paham sampai akan bisa menggunakannya sesuai dengan keinginan dari panjendengan semuanya jadi kalau benda itu bisa sakti bisa istimewa bisa berguna karena ada yang menggunakan yang istimewa yang sakti itu adalah orang yang menggunakan benda ini mengikuti orang yang menggunakan bukan orang mengikuti bendanya karena apa karena semua ini adalah orang itu sendiri yang menciptakan ini konsep odam tetapi untuk orang-orang yang sudah memiliki kesadaran diri yang tinggi tahu dengan dirinya dia tidak akan membutuhkan lagi namanya odam odam ini sekarang yang marah diminati dan orang-orang yang masuk ilmu perkodaman ini yang dia dapat hanyalah kebingungan karena apa? mengikuti rasa masing-masing yang satu merasa dirinya punya harimau nanti diterawang orang enggak ini katanya naga nanti diterawang siapa lagi katanya leluhur diterawang siapa lagi katanya ini ya karena mengikuti konsep dari rasa orang yang menerawang itu jadi lebih baik kita kembali ke kesadaran diri kita enggak usah membutuhkan kodam-kodaman lagi percaya kepada diri sendiri menjadi diri sendiri itu akan menjadi lebih baik tapi kalau pengen itu tadi caranya yang saya bagikan kepada panjenengan semuanya semoga bermanfaat ya buat dulur-dulur kangtro semuanya jangan lupa dibantu like subscribe dan share agar channel ini semakin berkembang dan semakin memberi motivasi kepada yang lainnya salam cerdas salam rahayu buat semuanya selamat menikmati